Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maeya hadir kembali Nah di video kali ini Dapur Maeya akan berbagi resep Bolu minyak Bolu minyak ini Bahan-bahannya Ekonomis, mudah didapat Kemudian cara membuatnya juga mudah Takarannya cukup Menggunakan gelas, hasilnya Tekstur bolunya ini sangat Lembut, selembut kapas Nah jika teman-teman Ingin tahu resep dan cara membuatnya Silahkan tonton Video ini sampai selesai Kita langsung ke cara Siapkan 3 putih telur ayam Masukkan ke dalam wadah yang kering Kemudian tambahkan 1 gelas gula pasir Setengah sendok teh SP Dan setengah sendok teh Pasta vanila Selanjutnya Kocok hingga mengembang Dengan menggunakan Kecepatan mixer yang paling tinggi Kurang lebih Pengocokan ini Sekitar 10 menit Atau disesuaikan Dengan jenis mixer Yang teman-teman gunakan Terima kasih telah menonton! Nah jika adonannya Sudah kental berjecak Seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Kita akan menambahkan Minyak goreng Ke dalam adonan Siapkan 1 gelas minyak goreng Kemudian masukkan Ke dalam adonan Ini mak ayah Masukkan sekaligus Ke dalam adonan Kemudian dikocok Kembali Menggunakan Kecepatan yang paling rendah Sampai Minyaknya ini Tercampur rata Dengan adonan telur Terima kasih telah menonton! Setelah minyak gorengnya Tercampur rata Dengan adonan telur Selanjutnya Masukkan Tepung terigu Protein sedang Sebanyak 1,5 gelas Ini mak ayah Masukkan Secara Bertahap Terima kasih telah menonton! Gunakan Kecepatan mixer Dengan Kecepatan yang paling rendah Kemudian Kocok Hingga Tepungnya ini Tercampur rata Dengan adonan Jadi disini Mak ayah menggunakan Takaran gelas Ini biasanya Mak ayah sebutnya Gelasnya gelas pelimbing Untuknya seperti ini Jadi takaran semua bahan Tadi itu menggunakan Satu gelas ini Nah kecuali untuk telur Telur itu cukup menggunakan Tiga buah telur Yang ukuran sedang Jika ukurannya kecil Bisa ditambah menjadi Empat telur Ya Jika tepungnya sudah Tercampur rata Dengan adonan Selanjutnya Siapkan loyang Disini mak ayah Menggunakan loyang Diameter 18 cm Olesi Seluruh permukaannya Dengan margarin Kemudian Taburi Dengan sedikit Tepung terigu Nah selanjutnya Tinggal masukkan Seluruh adonan Kedalam loyang Sambil diratakan Dan disini Nanti Mak ayah menggunakan Topping keju Dan Almond slice Jadi ini Untuk topping Sesuai selera Karena ini Untuk makan sendiri Di rumah Jadi Kejunya ini Sengaja Ditaburi Berlimpah Seperti ini Masa setelah Selesai Tinggal Hentak-hentakan Pelat Agar udara Yang terperangkap Di dalamnya Itu dapat keluar Dan panggang Dengan suhu Kurang lebih 175 derajat Celcius Dengan menggunakan Api atas Bawah Terlebih dahulu Nah setelah Kurang lebih 20-25 menit Akan mengembang Seperti ini Apinya Mak ayah Pindah Menggunakan Api bawah Setelah Sekitar 40 menit Ini Bisa di cek Bolunya ini Dengan Menggunakan Tusukan sate Apabila Tidak ada Adonan Yang menempel Di tusukan sate Maka bolunya Sudah masak Bisa Kita keluarkan Dari oven Kemudian Biarkan Dingin Terlebih dahulu Setelah Dingin Keluarkan Dari loyang Dengan Menggunakan Sepatula tipis Seperti ini Untuk Menyisir Bagian Tepinya Selanjutnya Bolunya Siap kita Potong-potong Dan siap kita Nikmati Nah ini Kelihatan Teksturnya Sangat Lembut Sekali Pori-porinya Ini Padat Halus Dan Rasanya Ini Enak Sekali Cara Membuatnya Juga Mudah Bahan-bahannya Ekonomis Silahkan Teman-teman Jika ingin Mencoba Bolu Minyak Ekonomis Dengan Takaran Gelas Terima kasih Untuk Teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Sampai Selesai Dukung Terus Channel Youtube Dapur Maya Dengan Cara Subscribe Like Comment Share Serta Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Di Channel Youtube Dapur Maya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapur 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 Dapur